Pendekar Blon cari jodoh jilid 24. Setelah dapat membuat Kim Ye Uci tak berkutik dengan hati legah Pang Kim terus melesat pergi, pikirnya, pokok dia dapat menyelamatkan diri dulu, nanti melaporkan pada Tihu supaya mengerahkan pasukan untuk mengerebek bekas gedung kediaman Hon Gun Leong. Tetapi baru belasan langkah dialari, tiba dua sesosok tubuh melesat dari balik pohon dan menghadangnya. Hai, engkau Pang Kim berteriak kaget dan berhenti. Ketika melihat yang berdiri di hadapannya itu tak lain adalah Hon Hon, darah yang ditinggal dalam ruang gedung tadi. Mau apa engkau serunya setelah menenangkan hati? Membunuh engkau sahut Hon Hon dengan dingin. Ya, kenapa? Karena engkau berani mati menculik ciciku, urusan itu sudah selesai. Tuh, cicimu berada di halaman. Aku tak mau mengganggu lagi, tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Sudah terlanjur. Engkau sudah menculik dia, mengapa engkau mau meninggalkannya di halaman? Jangan bohong. Ada seorang pemuda yang menghadang aku dan minta supaya aku jangan membawa cicimu. Aku setuju tetapi dia pun tak boleh mengganggu aku. Dia juga setuju. Sekarang mengapa engkau hendak menghadang aku? Siapa yang menyetujui engkau boleh pergi dari sini? Ini tiba dua kim ye uci datang dan pang kim makin terkejut. Apa engkau hendak menarik perjanjianmu tegurnya? Kepada kim ye uci. Kim ye uci gelengkan kepala. Tidak. Tuh dengar tidak, anak perempuan, kata pang kim kepada In Hong. Ya. Bukankah dia sudah setuju takkan mengganggu aku ya, itu urusan dia tetapi bukan aku? Lo, apakah dia bukan koncongmu? Koncoy itu orangnya tetapi penderiannya tidak harus sama. Pang kim berpaling ke arah kim ye uci, bagaimana ini? Apakah engkau hendak main kayu-main kayu bagaimana? Engkau mengatakan akan membebaskan aku, mengapa kawanmu yang ini hendak menghadang aku? Itu lain soal. Mengapa engkau tak dapat menyuruhnya ia jangan mengganggu aku? Aku hanya berhak memerintah diriku, tidak berhak memerintah orang lain. Hektometer, jelas engkau curang. Jangan bicara senakmu sendiri, bungsela kim ye uci dengan serius, bagaimana engkau tahu kalau dia kawanku? Tetapi bukankah dia kawanmu? Balas pang kim. Sukar untuk menentukan kawan atau lawan, lawan bisa. Jadi lawan, lawan dapat menjadi kawan. Pokoknya, urusanku dengan engkau boleh bebas, lain orang aku tak tahu. Pang kim beralih ke Oada In Hong, serunya budak perempuan, jangan bertingkah, apakah kau kira aku takut kepadamu? Siapa yang bilang engkau takut? Maka janganlah cari alasan ini itu, merengek-rengek minta dilepaskan. Marah hati pang kim. Dia merasa telah luka dalam yang cukup parah. Penaganya hanya tinggal enam bagian tetapi dia merasa masih mampu untuk menundukkan In Hong. Dia segera mencabut pedang. Pertama, kali pedang Soan Hong tiam huat dari pang kim itu luar biasa cepatnya. Hanya karena saat itu dia sudah terluka dalam, maka gerakannya pun kurang cepat. In Hong gemas sekali dengan kaki tangan orang woan itu. Dia mainkan sepasang pedangnya makin gencar sehingga pang kim terdesak. Napasnya sudah mulai memburu keras dan kepalanya bersimbah karingat. Ia tak menduga bahwa darah yang waktu di dalam ruang gedung tadi lemah lunglai, ternyata sekarang menjadi begitu beringas dan tangkas seperti kelinci. Bagus adik Hong, bereskan antek tiho keparat itu seru Han Bi Ing. Ternyata nona itu pun sudah sembuh karena diberi pil oleh Kim Ye U Chi. Kini dia berdiri di samping pemuda itu. Oh, Cici Ing, engka sudah sembuh seru In Hong dengan gembira. Ya, hai, awas bahumu kanan, teriak Han Bi Ing ketika melihat In Hong agaknya tak memperhatikan tabasan pedang lawan. Jangan khawatir, Cici, seru In Hong, seraya menggeliatkan tubuh untuk menghindari tabasan pedang, masakan antek orang woan ini mampu melukai aku. Pangkin mengertek gigi. Berulang kali dimaki sebagai antek orang woan, malu dan marah juga hatinya. Lebih malu pula karena yang memaki-maki itu seorang anak perempuan yang cintil. Budak perempuan, engkau tentu ku cincang serunya menghamburkan ledakan kenarahannya. Cici Ing, engkau minta apanya? Kaki atau tangannya? Aku akan memotongnya In Hong tak menggubris bahkan malah bertanya kepada Han Bi Ing. Potong saja ibu jarinya seru Han Bi Ing. Baiklah, tunggu sebentar seru In Hong seraya melancarkan sebuah serangan yang istimewa. Pedang kiri melingkar untuk membacok bahu, begitu Pang Kim hendak song-songkan pedangnya menangkis, tiba dua pedang di tangan kanan In Hong bergerak secepat kilat dan tau dua keras. Aduh, Pang Kim menjerit karena jempol tangan ngater papa silang. Jurus song tiap toh bi atau sepasang kupu dua berebut madu, adalah jurus yang dimainkan In Hong. Dengan gaya sepasang kupu saling berebutan, kedua pedangnya bergerak. Susul menyusul dan berhasillah dia memotong ibu jari tangan kanan lawannya. Cici Ing, puas serunya. Belum. Lo, minta apa lagi telinganya yang kiri? Lo, buat apa telinga? Kalau telinga babi sih enak dimasak. Tetapi kalau telinga antek orang buahan busuk baunya, lo. Biar telinganya lebih tajam pendengarannya, bahwa orang yang mau bekerja pada musuh itu disebut antek atau pengkhianat sahut Han Bi Ing Benar, Ci Ing, Seru In Hong, sekarang sebagai cap bahwa setiap orang yang daun telinganya tinggal satu, adalah antek musuh. Nanti akan kusiarkan kepada seluruh rakyat, biar mereka tahu. Di gedung residen, Pang Kim mendapat kedudukan yang tinggi. Sebagai orang kepercayaan residen S.O. Kian Hin, dia dihormati orang. Tinghnya seperti pembesar saja. Tetapi saat itu dia diperlakukan tak lebih seekor babi yang hendak dipotong jarinya di iris telinganya. Siapa yang tak meledak dadanya kalau diperlakukan begitu? Budak perempuan, aku akan mengadu jiwa dengan engkau teriak Pang Kim dengan kalap. Dia sudah tak kuasa mengendalikan kemarahannya lagi. Dia menyerang seperti anjing gila. Mendapat serangan itu mau tak renungin Hong harus sibuk menjaga diri juga. Untuk beberapa saat dia memang di pihak yang diserang. Awas, adik Hong, dia mengamuk, seruhan biingah memang begitulah kalau babi hendak disembelih. Tentu berkuik-kuik dan kalap, sahut I Hong. Sudah tentu Pang Kim makin kalap. Diserangnya darah itu dengan ganas sekali. Kret, tiba-tiba ia rasakan telinga kanannya sakit sekali dan lehernya seperti dia aliri air. Waktu tangannya mengusap, ah, darah merah. Dan waktu merabah telinganya, aduh titik hilang. Mau minta apa lagi? Cici seruin Hong tertawa. Bagaimana ya kalau hidungnya sekali dipapas supaya? Lengkap sahut Hong being lengkap bagaimana? Lengkap menjadi manusia setan. Oh, untuk menakuti anak-anak? Ya, ya, bagus, bagus seruin Hong. Tetapi pada saat itu terdengar derap kuda lari mendatangi. Adik Hong, ada pasukan kuda datang mari seru Hong being siapa entah. Tanda petik. Baru Hong being berkata begitu, muncul sekawan prajurit berkuda yang terdiri dari 20 orang. Hai, prajurit, lekas kemari. Tangkap penjahat ini seru Pang Kim dengan girang karena tahu bahwa pasukan terkuda itu adalah prajurit dari Tihu. Memang benar, pasukan prajurit berkuda itu disuruh SOU Tihu untuk menyusul Pang Kim. Tihu khawatir bahwa akan terjadi sesuatu pada Pang Kim. Kedatangan Hong being dan In Hang ke gedung keluarga Han, cepat dilaporkan oleh Matthew Matthew yang sengaja ditanam di tempat itu. Begitu Hong being datang, orang itu harus segera melapor pada Tihu. Itulah sebabnya maka Tihu segera tahu kalau Hong being datang. Dia segera memanggil Pang Kim dan Lim Tong. Tihu suruh Pang Kim dan Lim Tong membawa pasukan tetapi kedua orang itu menolak. Untuk menangkap seorang nona yang lemah, mengapa harus membawa pasukan, kata Pang Kim. Ternyata sudah beberapa jam belum juga Pang Kim dan Lim Tong pulang. Tihu sibuk dan segera suruh prajurit untuk menyusul. Ternyata kedatangan prajurit berkuda itu memang tepat pada waktunya. Saat itu Pang Kim sedang diambang kematian. Bagai ikan mendapat air, seketika semangat Pang Kim hidup lagi. Dua puluh prajurit berkuda yang bersenjata lengkap, memang tidak dapat dipandang enteng. Begitu mereka menerjang. In Hong memang kebuakan sekali. Melihat itu Kim Ye U Chi cepat loncat menerjang mereka. Tiba dua In Hong terkejut karena melihat seorang naik kuda dan meninggalkan tempat itu. Pang Kim, seru In Hong. Dia hendak ngejar tetapi barisan berkuda sudah mengepung dan menyerangnya. Terpaksa dia harus melayani mereka. Prajurit berkuda itu memang merupakan prajurit pilihan. Meieka dipih dari prajurit dua yang gagah dan ditugaskan sebagai pengiring S.O. Lee. Di samping itu S.O. Tihu juga memperkerjakan beberapa jago silat, termasuk Pang Kim dan Lim Tong. Dia tahu bahwa sekalipun Tai Guan sudah diduduki pasukan Cheng, tetapi keamanan belum terjamin penuh. Masih terdapat beberapa gerakan dari jago dua silat Hiap Gi yang menentang pendudukan prajurit Cheng. Untuk menjaga keselamatan maka S.O. Tihu khusus membayar beberapa jago silat untuk menjaga keselamatan dirinya. Tetapi berhadapan dengan In Hong yang dibantu Kim Ye U Chi, sudah tentu ke-20 prajurit berkuda itu tak banyak gunanya. Dalam pertempuran itu banyaklah mereka yang gugur. Sisanya tinggal beberapa orang. Mereka takut dan melarikan diri. Tak perlu seru Kim Ye U Chi mencegahin Hang yang hendak mengejar. Kenapa? Lebih baik kita tinggalkan tempat ini kata Kim Ye U Chi. Mereka tentu akan membawa bala bantuan yang besar jumlahnya untuk menangkap kita. Apa takut menghadapi mereka? Bukan takut, kata Kim Ye U Chi, tetapi tiada gunanya. Kita membasmi prajurit kerucuk saja, tiada gunanya. Yang penting kita harus menolong Hon Lo Chi Am Pua. Benar, adik Hang, Han Bi Ing mendukung, jangan kita membuang tenaga secara sia dua karena hanya membunuh prajurit dua kerucuk. Tenaga kita masih diperlukan untuk menghadapi jago dua peliharaan Tihu dan perwira dua dari markas pasukan Cheng yang menahan ayahku. Mendengar itu barulah Hin Hang menurut. Adik Hang, mengapa tiba dua engkau dapat muncul lu untuk menghadapi keparat tadi? Tanya Han Bi Ing waktu aku masih menggeletak di ruangan, tiba dua muncul seorang kakek bincang. Dia terus nyusupkan beberapa pil ke mulutku dan berkata, selekas tenagamu kembali, lekaslah hengkau keluar dan menunggu di mulut jalanan di dekat hutan. Siapa kakek bincang itu? Siapa lagi kalau bukan kakek bincang yang pernah muncul di biara itu? Oh, seru Han Bi Ing, dan apakah hengkau nurut perintahnya? Bermula aku tak menggul beris, kata In Hang, tapi eh, tau dua tenagaku pulih kembali. Aku dapat berdiri dan bergerak seperti biasa lagi. Sudah tentu aku pun harus menurut pesannya. Dan ternyata tak lama kemudian muncullah keparat tadi yang hendak melarikan diri. Oh, kakek bincang itu aneh sekali, kata Han Bi Ing Kim to aku, bagaimana engkau juga dapat muncul? Di sini tanya Han Bi Ing kepada Kim Ye Uci. Marilah kita cari tempat yang aman aku khawatir tak lama tentu datang pasukan Ceng kemari, kata Kim Ye Uci. Benar, sahut Han Bi Ing keduanya terus hendak angkat kaki. Tunggu, tiba dua In Hang berteriak. Kenapa sih? Apakah hengkau mau membantu aku mengerjakan sesuatu? Tanya In Hang kepada Kim Ye Uci. Ya, soal apa? Kita kan akan menyerbu markas pasukan Ceng, bukan? Ya, nah, sebaiknya kita dapat menyamar sebagai prajurit Ceng. Dengan begitu kita dapat bergerak dengan leluasa masuk ke dalam markas mencari paman Han. Ya, benar, engkau cerdik juga, puji Kim Ye Uci. Ih, aku tak perlu pujian tetapi perlu bantuanmu. Untuk melucuti pakaian prajurit dua Ceng itu, bukan Kim Ye Uci tertawa. Engkau juga pintar, seru In Hang. Aku tak membutuhkan pujian tetapi perintah, sahut Kim Ye Uci tertawa. Ia hendak menambahkan kata dua yang dipakai In Hang tadi kepada darah itu. Sudahlah, lekas, seru In Hang. Dia terus mengajak Han Bi Ing berjalan lebih dulu. Nih, aku mendapatkan empat stel seragam prajurit yang masih utuh dan bersih. Yang lain dua belepotan darah, beberapa saat kemudian Kim Ye Uci sudah menyusul kedua gadis itu. Ya, kita kan hanya bertiga. Mengapa perlu banyak kata In Hang? Mereka bertiga lanjutkan perjalanan. Tetapi tiba dua Han Bi Ing berhenti. Kenapa Ceng In Hang heran? Kita kembali ke rumahku lagi, loh, kenapa? Aku ingat, ayah telah membuat sebuah kamar rahasia. Tempat itu sesuai sekali untuk tempat kita bersembunyi, kata Han Bi Ing. Ninh Hang dan Kim Ye Uci terpaksa menurut. Setelah masuk ke dalam gedung, Han Bi Ing menuju ke taman belakang. Di situ terdapat sebuah batu yang dibentuk seperti gunungan palsu. Kim To Ako, tolong engkau dorong batu gunungan ini, kata Han Bi Ing. Kim Ye Uci menurut. Ke timur, baik, tarik mundur lagi, seru Han Bi Ing setelah Kim Ye Uci melakukan perintah. Nona itu berseru lagi, sekarang dorong ke barat bagus, tarik mundur lagi. Sekarang ke utara baik, tarik mundur lagi. Dan sekarang ke selatan, tarik mundur lagi. Serentak terdengar bunyi berderak-derak di batu gunungan itu pun bergerak mengisar ke samping. Tempat di mana batu gunungan itu terletak, terbuka sebuah lubang. Dalam lubang terdapat batu titian yang menurun ke bawah. Terima kasih Kim To Ako, hayo kita masuk ke bawah, kata Han Bi Ing seraya mendahului turun. Setelah Kim Ye Uci dan In Hang ikut turun, maka Han Bi Ing meminta kepada Kim Ye Uci, Kim To Ako, tolong tekan palang besi ini ke bawah. Pada dinding terowongan terdapat sebuah besi bulat sebesar bambu. Kim Ye Uci menekan besi bulat itu ke bawah. Terdengar bunyi berderak-derak dan lubang di atas pun tertutup oleh batu gunungan lagi. Han Bi Ing mengajak kedua kawannya turun ke bawah. Ternyata pada ujung bawah titian itu merupakan sebuah lantai jalan yang menuju ke sebuah ruangan. Ruangan itu bersih dan teratur rapih dengan perabot yang lengkap. Di situ terdapat tiga buah kamar. Kim Ye Uci dan In Hang terkejut. Ruangan itu tidak memakai lampu tetapi cukup terang. Begitu pula hawanya tidak pengat melainkan segar. Cik In, ini kamar rahasia di bawah tanah tanya In Hang. Ya, aneh mengapa sama dengan kamar di rumah biasa. Dari mana penerangannya ini tanya In Hang pula. Tuh, lihatlah, Han Bi Ing menunjuk pada sudut tembok ruang. Pada setiap sudut ruang ayah memasang sebuah mutiara ya Beng Cu. Mutiara yang dapat memancarkan cahaya terang. Oh, In Hang terkejut, tetapi mengapa hawa di sini juga segar? Lihatlah di atas itu, kembali Han Bi Ing menunjuk pada langit dua. Bukankah terdapat beberapa lubang? Ya. Nah, iubang dua itu membubung ke atas dan tembus pada kolam di dalam taman bunga tadi. Oh, In Hang terkejut, mengapa air kolam tak masuk ke dalam sini? Jika engkau memperhatikan keadaan kolam tadi, engkau tentu melihat di permukaan kolam itu terdapat beberapa patung dan bunga teratai yang terbuat daripada batu. Baik patung maupun bunga teratai batu yang menghias kolam itu semuanya berlubang. Nah, hawa sejuk di sini berasal dari lubang dua patung dan bunga dua teratai batu itu. Karena patung dan teratai batu lebih tinggi dari air maka air pun tak dapat masuk kemari. Sepintas orang tentu tak mengira bahwa lubang dua itu sebenarnya merupakan lubang hawa. Wah, sungguh hebat sekali ayah Cieng itu. Memang sudah jauh-jauh, ayah merasa bahwa kelak pasti akan ada hari dua seperti sekarang ini. Maka sebelumnya ayah telah membuat sebuah kamar rahasia ini. Lalu titik. Tanda petik. Jangan khawatir adik Hang, di kamar rahasia pun telah disediakan bahan makanan kering yang lengkap. Tiap hari engkau boleh makan enak, Hang Bying tertawa, lalu berbangkit. Kemana Cieng? Menyiapkan minuman, kata Hon Bying Nen Hang mengikuti. Tak lama kedua gadis itu sudah keluar membawahi dengan teh. Kim Toako, silakan minum, kata Hon Bying, apakah Toako mau mandi? Apakah ada air di sini Kim Ye Uci Heran? Serba lengkap. Dari air sampai keperluan hidup sehari-hari ada semua. Jika Toako ingin mandi air hangat, biar aku kugodokan air, kata Hon Bying. Seraya berbangkit. Ah, tak usah repot dua. Aku biasa mandi air dingin, kata Kim Ye Uci. Demikian setelah dipersilakan masuk ke dalam kamar masing dua dan mandi, mereka lalu duduk ngobrol di ruang tengah. Ternyata di situ Hon Bying sudah menyiapkan hidangan mie kuah. Ketiganya makan dengan lahap sekali. Ah, rasanya baru kali ini aku makan enak sekali, kata Kim Ye Uci memuji. Ih, In Hang cebirkan bibir, tentu saja siapa yang masa. Adik Hang Hon Bying tersipu-sipu dan mencubit lengan darah itu. Mengapa mencubit aku? Memang mie kuah ini rasanya bukan main, kata In Hang. Bukan begitu, sahut Hon Bying, soalnya Kim To Ako dan Eng Ka sedang lapar. Kalau lapar masa-masakan yang sederhana saja sudah terasa enak sekali. Bukan kegitu, bantah In Hang, terutama karena ada kawan makan seperti Chi Ing. In Hang, kau kembali Hon Bying mencubit paha. In Hang sehingga darah itu menjerit kesakitan. Kim Ye Uci hanya ganda tertawa saja melihat kelakar kedua gadis itu. Selesai makan maka Hon Bying pun menagih janji, nah, sekarang silakan Kim To Ako menceritakan pengalaman To Ako ke rumah makan itu dan mengapa tiba dua muncul di rumahku. Baik, kata Kim Ye Ucu. Ia mulai bercerita. Setelah berpisah dengan kedua gadis, Kim Ye Uci yang menyaru sebagai pedagang sayur, menuju ke rumah makan sin guatuan yang termasyur. Tidak beli, sahup pelayan ketika Kim Ye Uci menawarkan kocai dan sawi. Eh, loji, kocai dan sawi ini tanamanku sendiri. Lain dari yang lain. Kalau nanti tak enak besok boleh engkau minta ganti kerugian kepada aku. Nanti aku bayar dua kali lipat. Eh, Bung, enak saja kalau ngomong, tegas pelayan yang bertubuh gemuk, tak mungkin engkau mau nongol lagi kemari. Boleh cari aku ke desa sana. Eh dan, untuk mencarimu berapa banyak duit yang harus ku keluarkan untuk ongkos perjalanan. Belum waktu dan tenagaku. Kalau begitu, Bung beli sajalah kocai dan sawi ini. Biarlah ku kasih harga murah, berapa harganya? Terserah Bung mau bayar berapa. Lo, kok aneh? Mengapa orang jualan kok terserah pada yang beli? Bagaimana kalau ku ambil saja tanya pelayan berseloroh? Silakan, boleh saja, kata Kim Ye Uci tertawa lebar. Benar. Ya, baik, kata pelayan terus hendak mengambil sayur. Tetapi tiba dua Kim Ye Uci menjegah. Nanti dulu Bung, yee, menyesal, ya pelayan deliki mata. Tidak, sahut Kim Ye Uci, aku hanya minta tolong supaya engkau sampaikan kepada majikanmu bahwa sayur ini dari daerah tenang. Buat apa? Sudahlah, kalau engkau tak mau aku pun takkan memberikan sayur ini kepadamu. Nanti Paman Liang tentu senang mendengar kabar itu. Eh, engkau sudah kenal kepada majikanku? Dulu kami berasal sedesa. Lekaslah, tolong beritahu kepadanya, kata Kim Ye Uci. Pelayan itu masuk dan tak lama kemudian nampak dia bergegas keluar, Bung, cuan mengundang engkau masuk. Terima kasih. Ambillah semua kocai dan sawiku, kata Kim Ye Uci terus mengikuti pelayan masuk ke dalam. Rumah itu cukup panjang dan dalam. Bagian muka. Memang digunakan untuk rumah makan dan rumah penginapan. Sedang pemiliknya sendiri menempati di bagian belakang, sebuah bangunan tersendiri yang dipisahkan dengan lingkaran pagar tembok. Setelah pelayan disuruh keluar, tuan rumah atau majikan rumah makan yang bernama Liang Beng San segera mengundang Kim Ye Uci duduk di dalam. Dia seorang lelaki setengah tua, berwajah bersih dan ramah. Benarkah sayur yang engkau bawa itu berasal dari daerah tenang Liang Beng San memulai pembicaraan? Benar aku disuruh Giyok Sian Sutai untuk menemui tuan, kata Kim Ye Uci. Oh, apakah anda mempunyai kesulitan? Benar, dengan terus terang Kim Ye Uci lalu menceritakan tentang kedatangannya di kota Taigoan untuk mencari tahu keadaan Hong Gun Lyong. Oh, apakah nona Hong juga datang lian Beng San terkejut? Ya, ah, berbahaya sekali, kata pemilik rumah makan itu, kota ini penuh dengan prajurit Cheng dan Matu Dua mereka. Setiap pendatang tentu akan diikuti mereka. Benar, tetapi dengan menyaru sebagai tukang sayur dan nikoh, rasanya kami telah lolos dari kecurigaan mereka. Tentang Han Wan Gwe, memang para Ohan Golongan Hiap Gi sudah berusaha untuk membebaskan. Tetapi sayang selama ini masih belum berhasil. Han Wan Gwe telah disekap dalam sebuah perjara di bawah tanah. Di mana Kim Ye Uci terkejut. Di markas pasukan Cheng yang menduduki kota ini. Loh, bukankah mereka telah mengangkat seorang Tihu, perlu apa mereka masih menempatkan pasukan di sini? Jangan heran, kata Liang Bun San, mana kerajaan Cheng mau percaya 100% pada orang Han. Di tiap kota besar mereka masih menempatkan pembesar tentara yang berpangkat Tautok, penilik, untuk mengawasi pekerjaan, sekalian untuk menjaga keamanan kota. Seorang pelayan perempuan muncul membawa nampan hidangan arak. Setelah pelayan pergi Liang Bun San lalu menuang arak ke dalam sebuah cawan. Mengangkat cawan, dia mengaturkannya ke arah Kim Ye Uci. Kim Ye Uci terkejut melihat Kera, tuan rumah mengaturkan arak. Cawan arak itu seperti terbang melayang ke arah Kim Ye Uci. Dia terkesima karena ternyata pemilik rumah makan itu juga memiliki ilmu tenaga dalam yang hebat sekalilah pun tahu kalau tuan rumah hendak mengujinya. Ah, mengapa lo Jin ke, sebutan menghormat untuk orang tua, harus sibuk melayani aku terima kasih, seru Kim Ye Uci. Dia pun hendak unjuk ke pandayan. Pada waktu cawan masih berada pada jarak satu kaki dari mulutnya, ia menggunakan tenaga dalam menyedot arak itu. Dan ketika cawan menghampiri ke muka ternyata sudah kosong. Cawan itu ditiupnya ke muka sehingga melayang kembali kepada Liang Beng San, Terima kasih atas penghargaan lo Jin kekepadaku. Liang Beng San terkejut, dia hendak menyambuti cawan itu. Tetapi pada saat cawan tersentuh tangan, tiba dua cawan itu pecah berhamburan ke meja. Merah muka Liang Beng San, ah, siau hiap sungguh hebat sekali, serunya dengan tertawa inilah yang disebut tombak sungai Tiang Kiang yang di belakang mendorong yang di muka, ha, ha. Tanda petik. Yang dimaksudkan dengan perumpamaan bak sungai Tiang Kiang itu tak lain berarti yang mudah akan menggantikan yang tua. Ah, siau hiap merendah diri, kata Kim Ye Uci, masakan aku mampu menandingi kesaktian siam pua. Keduanya tertawa. Siau hiap, bolahkah aku mengetahui siapa nama siau hiap? Tanya Liang Beng San aku yang rendah orang si Kim nama Ye Uci. Ye U mempunyai, cita-cita. Ah, Ye Uci mempunyai cita dua, sungguh suatu nama yang bagus. Tetapi, si Kim. Apakah siau hiap mempunyai hubungan keluarga dengan Kim Tian Chong Tai Hiap? Dia adalah ayahku. Oh, serta Merta Liang Beng San berbangkit dan memeluk Kim Ye Uci. Oh, siau ti ternyata engkau ini putra Kim Tai Hiap. Apakah lo jin kekenal dengan ayahku? Dia adalah enjin, penolong, yang telah menyelamakan jiwa keluarga ku. Menurut pesan ayah, apabila berjumpa dengan Kim Tai Hiap aku harus membalas budi. Jika Kim Tai Hiap sudah meninggal, harus kepada anak cucunya. Karena dulu waktu keluarga dirampok penjahat, Kim Tai Hiap lah yang telah menolong dan menyelamatkan jiwa seluruh keluarga ku. Ah, harap lo jin ke tak usah mengingat hal itu. Sudah layak apabila kaum persilatan itu memberi pertolongan kepada orang yang sedang ditimpa kesulitan. Dan sudah menjadi kewajiban bagi kaum persilatan untuk membasmi kejahatan, maka ku harap jangan lo jin ke memperlakukan aku terlalu istimewa. Liang Beng San tertawa, baiklah, siau hiap. Memang benar kata sebuah petpatah harimau tentu beranak harimau. Kim Tai Hiap seorang pendekar besar, puteranya juga seorang pendekar yang hebat. Ah, lo jin ke, kata Kim Ye Uci Kikuk. Rasanya malu sekali hatiku apabila terus-menerus menerima pujian lo jin ke. Bagaimanapun juga aku seorang muda yang masih kurang pengalaman. Dalam hal ini kemohon lo jin ke suka memberi petunjuk. Demikian keduanya segera tampak amat akrab sekali. Kemudian setelah membicarakan soal Han Gun Leong berkatalah Liang Beng San, dalam menolong hon wan GWE, memang diperlukan suatu pemikiran yang terarah. Karena tempat itu ibarat sebuah sarang harimau dan naga. Baik, kata Kim Ye Uci, siapakah nama dari pembesar Cheng yang menjadi kiantok di kota ini? Panglima Taras. Mengapa Han Chiampo tak dibunuh? Bukan saja tak membunuhnya, pun bahkan Panglima Cheng itu menyiarkan berita tentang ditangkap dan ditawannya hon wan GWE dalam penjara di markas mereka. Oh, apa maksudnya? Untuk menjebak kaum persilatan yang hendak menolong hon wan GWE. Oh, pintar sekali Panglima itu, seru Kim Ye Uci, tetapi apakah sudah ada kaum persilatan yang hendak menolong hon Chiampo? Tidak sedikit, kata Liang Beng San, tetapi tak pernah ada yang keluar lagi. Ah, Kim Ye Uci terkejut, jika demikian tentulah penjara itu dijaga ketat sekali. Benar, jawab Liang Beng San, berpuluh-puluh jago persilatan golongan hitam telah dipekerjakan untuk menjaga dan menangkap setiap kaum persilatan yang datang hendak menolong hon wan GWE. Kim Ye Uci termenung liam. Dia membayangkan betapa sukar untuk melaksanakan usaha pertolongan kepada Han Gun Leong itu. Hola, aku ingat, tiba dua pemilik rumah makan itu berseru sehingga Kim Ye Uci terkejut dan memandangnya. Dua hari lagi, akan ada perayaan besar di kota ini, kata Liang Beng San, sejak kemarin sudah ada pengumuman bahwa nanti dua hari lagi, seluruh penduduk Taigoan harus mengibarkan bendera. Dan paginya diharuskan berkumpul di lapangan halaman markas tentara Cheng untuk ikut menghadiri upacara. Perayaan apa saja? Perayaan untuk memperingati ulang Tau Raja Cheng dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Cheng di kota Pak Hia, sekaligus merupakan hari kemenangan tentara Cheng, kata Liang Beng San pada malam harinya akan ada pawai besar antara lain Barong Se dan Liang Leong. Oh, bagus, terima kasih lho peh, kata Kim Ye Uci, bukankah maksud lho peh, pada hari itu penjagaan penjara tentu agak longgar bukan? Mudah-mudahan begitu, siau hiap, kata Liang Beng San, mereka tentu sibuk untuk menghadiri rapat besar dan menyaksikan pawai penghormatan itu. Terutama Panglima Taras tentu sibuk. Tetapi, belum sempat Kim Ye Uci Be'i kata, Liang Beng San sudah membuka suara lagi. Tetapi bagaimana, lho peh? Siau hiap hanya bertiga, apakah mungkin dapat menyelundup ke dalam penjara itu? Sudah tentu akanku selidiki dulu tempat itu baru nanti kurencanakan bagaimana tindakanku selanjutnya. Ya, benar, tetapi kalau hanya tiga orang ku rasa tentu sukar berhasil. Maaf, bukan aku merendahkan kemampuan siau hiap tetapi penjara itu benar dua dijaga amat kuat sekali. Aku menghawatirkan keselamatan siau hiap bertiga. Ya, akanku perhatikan pesan lho eh. Tetapi sudah menjadi tekat kami bertiga jauh-jauh datang kemari, adalah karena hendak menyelamatkan Hon Chi Ampul. Bahwa usaha itu akan gagal dan akan meminta korban jiwa, kami pun sudah siap. Liang Beng San mengangguk. Dia diam beberapa saat, kemudian berkata, begini saja. Karena usaha menggempur penjara itu termasuk suatu peristiwa besar maka aku hendak menghubungi beberapa tokoh persilatan yang sehaluan untuk membantu usaha siau hiap. Bagaimana, apakah siau hiap dapat menerima? Terima kasih, lho peh, kata Kim Ye Uci, sudah tentu kami akan menyambut dengan gembira bantuan mereka. Baik jika begitu, besok malam ku harap siau hiap suka berkunjung ke sini lagi untuk mendapat pastian dari usahaku. Begitulah setelah mencapai sepakat, Kim Ye Uci lalu minta diri. Sebenarnya Liang Beng San minta agar Kim Ye Uci menginap di rumahnya tetapi Kim Ye Uci tak mau. Hal itu akan membahayakan keselamatan Liang Beng San karena Matumba Tucheng banyak berkeliaran di kota itu. Dari rumah makan, Kim Ye Uci terus langsung menuju ke pagoda tua, tempat di mana dia dan kedua gadis akan bertemu. Tetapi sampai hampir tengah malam belum juga kedua gadis itu muncul. Dia heran dan gelisah. Tiba dua muncul seorang tua pinjang dan bertingklang-tingklang karena dikejar oleh dua orang lelaki. Begitu tiba di hadapan Kim Ye Uci, orang pinjang itu berkata, Apa engkau mau menolong aku? Kenapa? Sudahlah nanti ku ceritakan. Aku dikejar hendak ditangkap kedua Matumba Tucheng itu, tolonglah. Baik, lekas engkau lari ke belakang pagoda, kata Kim Ye Uci yang terus menghadang tengah jalan. Hai, siapa engkau tegur kedua lelaki yang mengejar orang tua pinjang tadi? Tak perlu tanya, jawab Kim Ye Uci, mengapa engkau mengejar orang tua yang kakinya pinjang itu? Dia mencuri-mencuri apa? Uang dan kuncir kami berdua. Oh, kini Kim Ye Uci baru tahu kenapa orang tua pinjang itu dikejar-kejar. Dia terkah mengapa orang tua pinjang itu mencuri kuncir rambut orang? Bagaimana mungkin seorang tua pinjang dapat mencuri uang dan kuncirmu? Ini buktinya, salah seorang dari kedua pengejar itu balikan tubuh. Memang kuncir di belakang kepalanya hilang. Mengapa dia mampu melakukan itu? Bermula aku kasihan karena dia minta uang. Waktu ku beritiba dua dia menjerit dan menunjuk ke belakang. Hai, setan itu. Titik. Sudah tentu aku dan kawanku terkejut dan berputar tubuh ke belakang. Ternyata tidak ada apa dua. Aku marah. Tetapi orang tua pinjang itu mengatakan kalau dia benar dua melihat sesosok bayangan hitam melesat ke dalam gerumbul pohon. Lalu aku dan kawanku memeriksa ke dalam gerumbul. Juga tak melihat suatu apa. Ketika kami balik ternyata orang tua pinjang itu sudah lenyap. Dan pada waktu itu kawanku menjerit mengatakan kalau kuncirku hilang. Aku juga berteriak dan mengatakan bahwa kuncirnya juga hilang. Saat itu baru kami sadar kalau dipermainkan bangsa pinjang itu. Ha, ha, ha. Kim Ye Uci tertawa. Mengapa engkau marah? Uangmu berapa? Akanku ganti. Bukan uangnya yang penting tetapi kuncir itu. Kalau tak pakai kuncir kami berdua tentu akan dihukum oleh atasan kami. Undang-undang negara mengatakan bahwa setiap orang lelaki harus memelihara kuncir. Barang siapa yang tidak pakai kuncir akan dijebloskan dalam penjara. Engkau kan orang Han, mengapa harus tunduk pada perintah orang Boan? Tutup mulutmu bentak orang itu, enak saja engkau ngomong. Bukankah sekarang yang berkuasa ini kerajaan Cheng? Lo, apa engkau kerja pada pemerintah Boan ya? Jadi antek atau jadi mata-mata? Bangsat, jangan menghina. Kami berdua ini orang kepercayaan Panglima Taras yang berkuasa di kota Taigoan. Bukan di kota Taigoan tetapi di markasnya. Sebab kalau di sini, aku yang berkuasa. Gila engkau teriak orang itu deliki mata. Lihat, Kim Ye Uci memutar kepalanya, aku juga tak pakai kuncir. Perlu apa engkau takut? Engkau pemerontak. Bukan, bentak Kim Ye Uci, aku bukan pemerontak tetapi pembela tanah air. Kalianlah yang antek dan pengkhianat. Sudahlah, pulang saja, jangan mengejar orang tua itu. Dia tak salah. Dia malah memberi peringatan baik kepada kalian bahwa sebagai orang hon kalian jangan pakai kuncir. Apa itu salah? Bangsat orang itu berteriak terus memukul Kim Ye Uci. Kim Ye Uci menghindar. Silakan kalian maju berdua saja. Biar cepatku ringkus, seru Kim Ye Uci. Bangsat engkau orang yang kedua pun memaki dan terus ikut menyerang. Tetapi kedua metode dua itu hanya jago dua kelas dua. Sudah tentu tak tahan lama melawan Kim Ye Uci. Keduanya dapat dirubuhkan. Ampun hohan, jangan bunuh kami, keduanya meratap minta ampun. Mengapa minta ampun? Hamba masih mempunyai tanggungan keluarga. Kalau hohan membunuh hamba, keluarga hamba pasti berantakan. Apakah kalian tak pernah membayangkan bagaimana resikonya orang yang jadi antek musuh itu? Ya, tetapi apa boleh buat? Hamba harus mencari makan untuk keluarga. Apakah menjadi antek orang bohan itu satu-satunya jalan untuk mencari makan? Maaf, hohan, kami sudah biasa hidup di kota. Tetapi kami termasuk orang miskin. Tak punya modal berdagang terpaksa harus bekerja. Kari pekerjaan pun sukar maka terpaksa menjadi metumete. Hektometer, baik, kata Kim Ye Uci. Kalian harus memberitahu dengan sejujurnya. Apa saja yang saat ini kalian dapatkan dari usaha kalian? Maksudku, apakah ada suatu peristiwa atau orang yang kalian curigai? Kami memang hendak menyusul pimpinan kami ke gedung keluarga Han. Gedung keluarga Han Gun Liong Kim Ye Uci menegas kaget. Benar, kata kedua orang itu, pimpinan kami memberi perintah agar anak buahnya semua mengepung gedung itu. Dan kedua pimpinan kami akan masuk ke dalam gedung itu. Mengapa? Karena kami telah melaporkan bahwa dua orang nikoh muda masuk ke dalam gedung itu. Padahal gedung itu sudah sejak lama kosong. Siapa kedua pimpinan kalian itu? Pang Kim dan Lim Tong, pengawal pribadi S.O.U. Tihu, oh, kalian ini menjadi matuduah yang bekerja pada Tihu. Kedua orang itu mengiakan. Benarkah keterangan kalian ini? Kalau ada sepatah pun yang bohong, hamba bersedia dipotong kepala. HMM baiklah, apa kalian masih akan kembali ke tempat Tihu? Tidak, Hohan. Setelah hamba tak berkuncir, hamba takut kembali ke sana, karena tentu dihukum. Hektometer, mengingat kalian mau memberi keterangan, aku dapat memberi ampun. Tetapi ingat kalau lain waktu aku masih mendapatkan kalian sebagai metod watihu, kalian tentu kubunuh. Kedua orang itu mengiakan. Terimalah uang ini, sekedar untuk bekal hidup. Pergilah ke desa dan bertanilah saja, kata Kim Yeuchi sembari menyerahkan beberapa cail keping uang perak. Kedua orang itu pun tersipu-sipu mengaturkan terima kasih dan terus tinggalkan tempat itu. Kim Yeuchi teringat kakek pincang yang disuruhnya bersembunyi di belakang pagoda. Dia sepera mencari tetapi kakek itu tak berada di situ. Oh, apakah kakek pincang itu bukan kakek pincang yang muncul negara Cheng Lingkuan itu tiba-dua Kim Yeuchi teringat, ah, biarlah. Aku harus cepat dua mencari kedua gadis itu. Itulah sebabnya mengapa aku muncul di halaman gedung keluargamu. In Muai, kata Kim Yeuchi. Lagi dua kakek pincang, lagi dua kakek pincang, siapakah gerangan orang itu? Mengapa dia terus membayangi langkah kita saja gerutu In Hong? Kukira dia seorang kawan yang membantu kita secara tersembunyi, kata Hon Bi Ing. Mengapa Chi Ing mengatakan begitu? Seperti peristiwa yang dialami Kim Toiko, apakah tidak berarti kakek itu memang sengaja memancing kedua metu dua itu supaya dibekuk Kim Toako? Apa perlunya begitu? Eh, engkau ini bagaimana? Karena dapat membekuk kedua metu dua itu maka Kim Toako bisa memperoleh keterangan tentang kita berdua berada di sini. Tanda petik. Oh, benar. Tetapi mungkin saja, belum pasti. Pokoknya kalau bertemu dengan kakek pincang itu, tentu akan kuringkusnya. Kenapa tanya Kim Yeuchi? Dia harus memberi keterangan tentang perbuatannya selama ini. Kalau dia memang lawan, kita bunuh saja. Tetapi kalau kawan, juga akan kutampar mulutnya. Ih, kenapa seruhan diing kalau memang kawan mengapa tak mau unjuk diri secara terang-terangan saja? Mengapa harus mempermainkan kita? Ya, benar, memang kakek pincang itu harus yang kau hajar, biar kapok. Kata Kim Yeuchi. Eh, Kim Toako, mengapa engkau malah menganjurkan begitu tegur han biing karena tak mungkin nona ing mampu menangkapnya? Dia memiliki ilmu ginkang yang luar biasa. Jangan menghina bung. Mentang dua engkau dipanggil to aku oleh ci ing, engkau terus mengejek aku. Lihat saja nanti, aduh. Tiba dua darah itu menjerit karena lengannya dicubit han biing, awas, ku cubit mulutmu nanti. Aichi Chi suka mencubit. Awas lo engkau in hang meiri kepada Kim Yeuchi. Dahulu Kim Yeuchi hanya ditempa dalam ilmu silat dan keksatriaan. Dan kemudian setelah menjadi ketua partai senglian kau dia banyak bergaul dan hidup dalam lingkungan kaum silat. Pikirannya hanya terisi dengan ambisi menjadi ketua dunia persilatan dan menjatuhkan setiap lawan yang berani menentangnya. Masa remaja habis dalam dunia kependekaran. Tetapi kini setelah dia kembali ke dunia yang tenang, menjadi seorang pemuda biasa dan bergaul dengan jenis lawannya, maka terbukalah halam pikirannya, bahwa di dunia ini masih terdapat suatu keindahan lain daripada dunia persilatan dengan segala kekerasannya. Terutama karena secara kebetulan dia bertemu dengan han biing yang halus budi pekerti dan in hang yang centil, semangatnya pun makin lain. Dia mempunyai pandangan lain dari dulu, terhadap dunia manusia dan terutama terhadap kaum gadis. Mungkin hal itu disebabkan dari nalurinya sebagai seorang anak muda yang sudah cukup umur. Maka dia pun berubah sabar dan mengalah kepada si centil in hang dan mengindahkan terhadap han biing. Sudahlah, jangan guyon saja. Sekarang kita rundingkan bagaimana tindakan kita tukas Kim Ye Uci. Menurut keterangan pemilik rumah makan dua hari lagi kota ini akan mengadakan perayaan besar, memperingati hari ulang tahun berdirinya kerajaan Ceng. Memang itu merupakan suatu kesempatan untuk menerobos penjara. Tetapi kita hanya bertiga, mungkinkah kita mampu menolong ayah? Hal itu memang sudah menjadi pemikiran liang lopeh. Itulah sebabnya besok pagi aku minta datang ke sana lagi mungkin gak akan mengadakan hubungan dengan beberapa kawan, kata Kim Ye Uci. Kalau aku, mudah saja, tiba dua in hang nyelutuk, di waktu perayaan, kita bakar saja markas itu. Waktu mereka sibuk mengurusi api, kita serbu penjara dan menolong hon pehu. Mudah dan praktis, bukan? Lu ngomong enak saja, kata Kim Ye U. Apa engkau anggap mereka itu hanya patung dua saja dan membiarkan engkau membakar markas mereka? Memang mereka bukan patung, tetapi apa sih susahnya melawan prajurit dua kantong nasi begitu bantah in hang? Ah, mana engkau tahu, kata Kim Ye Uci. Markas mereka tidak hanya dijaga prajurit tetapi juga jago dua silat yang berilmu tinggi. Sedang Panglima Tara sendiri, kabarnya juga sakti. Akulah yang akan menghadapinya in hang menantang. Kim Ye Uci hanya tertawa dan geleng dua kepala. Adik Hang, kata Hon Bing, jika bertempur satu lawan satu seperti di kalangan kaum persilatan, ku percaya engkau dapat menghadapi Panglima itu. Tetapi tak mungkin mereka akan menurut engkau ajak bertempur kera begitu. Mereka tentu akan menyerbu engkau seperti dalam tandan perang. Engkau kan hanya punya dua buah tangan. Mampukah engkau menghadapi berpuluh-puluh tangan mereka? Cici, untuk menolong pehu, aku bersedia mengorbankan jiwaku seru in hang. Hang adikku yang tersayang, seru Han Bing penuh haru, aku tahu bagaimana hati dan pribadimu. Justru karena begitu besar rasa pengorbananmu kepada ayahku, aku juga wajib memikirkan keselamatan dirimu. Aku tak setuju dengan caramu yang hanya berarti akan mengantarkan jiwa itu. Begini saja, kata Kim Ye Uci, besok pagi aku akan keluar untuk melakukan penyelidikan, baik mengenai penjagaan dalam penjara itu, keadaan markas dan kemungkinan dua masuk ke tempat Hon Pehu. Setelah itu sekalian aku akan menemui liang lopeh. Sepulangnya lagi kemari, baru nanti kita tentukan langkah. Han Bing dan In Hang menyetujui. Kemudian In Hang bertanya, Cik ing apakah di kota ini engkau tak kenal dengan seseorang yang menjadi sahabat baik Hon Pehu? Kenal, kata Hon B. T. Ing, lalu apa maksudmu? Apabila Tuan Kim hendak melancong? Eh, darat centil, mengapa panggil orang dengan sebutan Tuan segala teriak Kim Ye Uci? Kan yang berhak memanggil Tua Ko adalah Cik Ing. In Hang Hon B. Ing menjerit dengan pipi yang merah, jangan bergurau saja. Ya, ya, maaf, In Hang mengikik. Kalau dia besok pagi hendak keluar melakukan penyelidikan, kita berduakan juga tak berutah kalau harus mengeram di sini. Lebih baik kita juga coba menghubungi sahabat baik dari Hon Pehu. Ya, baiklah, kata Hon B. Ing tetapi apa tidak berbahaya kalau kalian keluar hektometer? Kalau memang hendak keluar kalian harus mengenakan pakaian nikoh lagi agar tidak dicurigai mereka, kata Kim Ye Uci. Pendapat Kim Ye Uci itu disetujui. Setelah omong dua beberapa saat mereka lalu masuk tidur. Barong saya rakus. Keesokan harinya ketika duduk minum teh, bertayalah Kim Ye Uci, Ing Mo Ai, apakah ruang rahasia ini tiada jalah lain kecuali dari pintu di atas tadi? Ada, sahut Hon B. Ing, tetapi sudah tidak dipakai, mungkin lorong itu kotor. Lorong? Ya, lorong terowongan yang tembus ke sebuah hutan. Mari, kata Hon B. Ing seraya berbangkit menuju ke kamarnya. Cing, teriak In Hong, kita ini akan masuk ke kamarmu, loh. Ya, kenapa? Bukankah engkau hendak menunjukkan lorong terowongan rahasia itu? Ya, Hon B. Ing tetap melangkah masuk dalam kamarnya. Ia menurunkan sebuah figura dan menekan dindingnya. Dinding itu segera terbuka dan di dalam dinding yang sebesar kotak kecil itu terdapat sebuah tombol. Ketika tombol ditekan, tiba dua lantai di muka ranjang, amblong ke bawah. Dan tampaklah sebuah titian batu. Inilah, kata Hon B. Ing. Mari kita turun, kata In Hong. Mereka bertiga lalu menuruni titian. Sampai di bawah mereka berhadapan dengan sebuah lubang terowongan. Dengan menggunakan obor, mereka menyusur terowongan itu. Untung terowongan itu tidak begitu kotor. Dan akhirnya mereka muncul di sebuah hutan kecil. Ah, Hon Pehu benar dua luar biasa. Kie Ye Uchi berseru memuji. Tetapi mengapa sampai tertangkap? Tanya In Hong. Ayah seorang yang sabar tetapi keras pendirian. Kemungkinan dia tentu memimpin rakyat untuk menghalau serangan tentara Cheng dan akhirnya terluka lalu ditawan mereka. Lalu bagaimana kita sekarang ini? Tanya Hon B. Ing. Baik kita lakukan rencana tadi. Aku akan masuk ke kota. Untuk melakukan penyelidikan kalian berdua menyaru. Sebagai nikoh apabila hendak mengunjungi salah seorang sahabat Hon Pehu dalam kota, kata Kim Ye Uchi. Mereka setuju. Setelah masuk ke kota mereka berpisah dan malam nanti akan kembali ke dalam kamar rahasia lagi. Kim Ye Uchi yang menyelidiki ke tempat markas pasukan Cheng ketika melalui sebuah tempat yang ramai, melihat ada sebuah warung minuman yang penuh tetamu. Tiba dua ia mendapat pikiran, biasanya dalam warung dua atau kedai minum, sering dapat mendengar berita dua yang menarik. Ia pun singgah di warung itu. Saat itu masih pagi. Orang dua yang berkunjung ke warung itu kebanyakan membutuhkan sarapan pagi. Warung itu terkenal dengan bubur titenya. Banyak tetamu yang sedang menikmati hilangan bubur itu. Kim Ye Uchi mengambil tempat duduk di dekat jendela dan pesan bubur juga. Hai, Loh Siang, apa besok engkau tak turut menliang liong terdengar seorang lelaki yang duduk dengan beberapa orang berseru? Tentu saja sahut seorang lelaki bertubuh kekar yang dipanggil Loh Siang itu. Tetapi kabarnya orang Hek Liong Pang juga akan keluar. Malah katanya mereka mendapat tambahan beberapa jago silat yang hebat, kata orang yang pertama. Ya, sahut lo siang atau tepatnya siang jah biar mereka cari jago, tetapi perkumpulanku tidak. Wah, jangan meremahkan kekuatan Hek Liong Pang, perkumpulan naga hitam. Kabarnya Hek Liong Pang mendapat dukungan dari Tihu. Benarkah itu? Ya, karena ketua Hek Liong Pang bersedia membantu pada Tihu. Wah, kali ini perkumpulanmu tentu menghadapi ujian yang berat. Selain Hek Liong Pang, kabarnya kali ini Cheng Liong Pang juga akan keluar. Sudah beberapa tahun Cheng Liong Pang, perkumpulan naga hijau, tidak muncul. Kalau kali ini mereka berani keluar, jelas tentu sudah menyusun kekuatan. Ya, kalau memang begitu keadaannya, pun terpaksa harus menghadapi. Benar, lo siang, kata orang itu, perkumpulanmu sudah dikenal sebagai yang terkuat selama beberapa tahun ini, kalian harus jaga nama dengan sungguh dua. Wah, besok malam kita bakal menyaksikan tiga perkumpulan Liang Liong yang akan memperebutkan juara, seru beberapa orang. Kim Yew Chi mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun ia tak tahu mengapa perkumpulan Liang Liong harus saling berebut kejuaraan. Setelah siang jiun keluar, Kim Yew Chi segera membayar makanannya dan mengikuti orang itu. Ia hendak meminta keterangan tentang kumpulan dua Liang Liong di kota Taigoan. Ketika memilu ke sebuah lorong yang sepi, Kim Yew Chi hendak mengejar tetapi tiba dua dari arah muka muncul sekawanan pemuda yang berpakaian hitam. Kopiah dan sabuknya juga terbuat daripada kain hitam. Bahkan sepatunya juga hitam. Ketika berhadapan dengan siang jiun, salah seorang dari kawanan pemuda itu berseru kepada kawannya, Hai, kawan, kabarnya anak buah Pak Liyong Pang itu gagah berani. Tanda tanya. Ya, kata orang. Kata orang itu hanya desas-desus yang tidak benar. Nyatanya, kalau tidak bergerombol dengan kawan-kawannya, anak buah Peng Liyong Pang itu seperti tikus yang melihat kucing. Salah sahut seorang pemuda baju hitam yang lain. Apanya yang salah? Bukan seperti tikus melihat kucing, tetapi memang benar dua tikus yang melihat kucing. Kawanan tikus mau jadi anggauta perkumpulan liang-liong, huh tanda seru. Tikus memang licik. Mendengar itu siang jiun tak kuasa menahan kemarahannya lagi. Serentak gak menegur, Hai, kamu, siapa yang kamu katakan tikus itu? Ayo bilang. Engkau tikus atau bukan sahut pemuda yang bermata sipit? Oh, rentanglah matamu lebar dua, aku ini tikus atau bukan seru siang jiun? Engkau seru pemuda malah sipit, engkau manusia tikus, ha, ha, ha. Tanda petik. Bangsat bentak siang jiun, jangan menghina orang. Mentang dua engkau berkawan banyak. Loh, engkau menantang? Biar berkawan banyak tetapi kalau hanya menghadapi engkau aku sendiri sanggup. Hektometer, jelas engkau hendak cari perkara, kata siang jiun, bukankah engkau ini anak buah heolongpang? Kalau sudah tahu mengapa engkau tak lekas minta maaf seru pemuda mati sipit. Huh, siapa sudi minta maaf pada seekor monyet seperti engkau? Bangsat engkau pemuda mati sipit itu terus menerjang. Dan terjadi pertempuran antara dia dengan siang jiun. Sementara pemuda dua lain segera mengepung siang jiun. Mereka memang tidak ikut mengeroyok tetapi berbicara tak keruan memaki dan menghina siang jiun. Dalam suatu kesempatan siang jiun berhasil menyapu kaki lawan sehingga pemuda mati sipit itu jatuh terjerembap ke belakang. Siang jiun hendak menghampiri tetapi tiba dua tengkuk bajunya ditarik sekuat-kuatnya dari belakang, jangan kurang ajar, tikus. Inilah, duk, ketika tubuh siang jiun terpelanting ke belakang, sedang pemuda baju hitam sudah siap menyambut dengan tinjunya. Awih! Siang jiun mendekat perut dan terhuyung-huyung ke belakang, pelat. Seorang pemuda baju hitam yang lain menendangnya. Duk, yang lain menghantam punggungnya. Demikian siang jiun telah dijadikan bulan dua ansasaran tinju dan kaki kawanan pemuda baju hitam itu. Uh, ketika seorang pemuda baju hitam hendak menendang, tiba dua tengkuk leher bajunya ditarik ke belakang oleh sebuah tangan yang kuat. Dan pemuda baju hitam lain lauk hendak mengangkat tinjunya, juga ditarik ke belakang oleh tangan kuat itu sehingga pemuda itu jatuh bangun sampai beberapa kali. Serentak berhentilah pemuda dua yang tengah mempermainkan siang jiun. Hai, siapa engkau? Apakah engkau kawannya seru pemuda bermata sipit? Ya, kata Kim Ye Uci, kalian terlalu kejam dan pengecut sekali. Masakan beberapa orang bengeroyok seorang. Itu urusanku, jangan ikut campur kalau engkau minta selamat. Ya, aku memang minta tidak selamat. Silahkan kalian maju semua saja tantang Kim Ye Uci. Kelima pemuda baju hitam yang masih belum terluka itu segera menyerang Kim Ye Uci. Tetapi mereka hanyalah pemuda dua yang belum berapa tinggi ilmu silatnya. Sudah tentu mereka tak tahan lama menghadapi Kim Ye Uci. Untung Kim Ye Uci tak mau melukai mereka. Cukup hanya dengan menempeleng dan menampar saja, mereka sudah lari tunggang langgang. Terima kasih, Ho Han, kata siang jiun yang mukanya bengap dua. Ah, tak apa. Siapakah mereka? Mereka adalah anak buah perkumpulan Liang Leong He Leong Pang. Mengapa mereka mencari perkara kepada Amur? Ya, karena persoalan Liang Leong di kota Taigoan terdapat beberapa perkumpulan Liang Leong. Tetapi yang terbesar adalah tiga yakni, Pek Hang Pang, He Leong Pang dan Cheng Hang Pang. Kim Ye Uci mengangguk dan minta keterangan mengapa mereka sampai bermusuhan. Sudah menjadi adat naluri di kota ini tiap tahun tentu diadakan perayaan Liang Leong. Bermula di antara beberapa perkumpulan Liang Leong itu bermula karena ingin menunjukkan kebolehannya, terjadi bentrokan kecil. Mereka berebut daerah. Yang menang menguasai daerah basah. Apa artinya daerah basah itu? Daerah basah ialah daerah tempat tinggal orang kaya. Di situ penduduknya mampu menyediakan angpau, bingkisan kertas merah, yang berharga, kata siang jiun. Karena selalu terjadi keributan maka Tihu malah sengaja mengadakan perlombaan adu ketangkasan. Pemenangnya akan mendapat hadiah seluruh angpau dari penduduk kota. Apa yang dimaksud dengan perlombaan adu ketangkasan itu tanya Kim Ye Uci. Pertarungan antara dua Liang Leong yang disaksikan oleh seluruh penduduk dan pembesar negeri. Apakah hal itu masih berlangsung selama kota ini sudah diduduki pasukan ceng tanya Ki Ye Uci pula? Bermula tidak tetapi kemudian diadakan lagi, malah secara besar-besar. Syaratnya pun lebih hebat. Kalau dulu pertarungan itu terbatas apabila bagian kepala dari Liang Leong sudah rubuh akan dinyatakan kalah. Tetapi kalau sekarang diboleh lebih ganas lagi. Yang menang boleh menghancurkan seluruh anak buah Liang Leong yang kalah sampai mati. Ah, kejam seru Kim Ye Uci, mengapa harus begitu? Kalau pihak lawan sudah kalah, tak perlu harus dihancurkan sampai mati. Rupanya pembesar dua ceng suka melihat mayat dua anak buah Liang Leong itu berserakan di tanah. Hektometer, begitulah tujuan mereka. Mereka suka kalau orang Hon saling berbunuhan sendiri sehingga mudah dikuasai. Kalian yang tak menyadari hal itu, tentu akan terjebak dalam nafsu keinginan untuk menang saja, kata Kim Ye Uci. Kemudian dia menanyakan di manakah pusat dari perkumpulan Liang Leong Naga Putih dan siapakah ketuanya? Ketua kami bernama Cintek Po yang berilmu silat tinggi. Tetapi baru dua ini entah bagaimana dia telah menderita sakit sehingga tubuhnya kurus dan wajah pucat. Oh, apakah engkau mau membawa aku ke sana? Tanya Kim Ye Uci. Maksud Ho Han? Aku ingin berkenalan dengan ketuamu. Mungkin aku dapat memberi bantuan kepada perkumpulanmu. Oh, terima kasih Ho Han. Xiang Ji Un gembira sekali. Dia segera mengajak Kim Ye Uci menuju ke pusat perkumpulan Pek Liyong Pang. Pek Liyong Pang mempunyai berpuluh-puluh anak buah yang kebanyakan terdiri dari buruh pasar. Ketuanya, Cintek Po menyambut kedatangan Kim Ye Uci dengan ramah. Dia mengaturkan terima kasih atas bantuan Kim Ye Uci kepada Xiang Ji Un. Memang sudah seringkali terjadi bentrokan antara anak buah kami dengan mereka, kata Cintek Po. Apakah tak pernah paman laporkan kepada pembesar setempat? Arh, dengus Ciu Tek Po, dulu memang begitu. Tetapi setiap kali, Tihu tentu memutuskan kami yang salah. Sejak itu ku perintahkan kepada anak buahku agar jangan mudah terpancing oleh hejekan orang dua He Liyong Pang. Ya, tetapi Xiang Heng tadi memang layak kalau marah karena anak buah He Liyong Pang menghinanya begitu rupa. Cintek Po mengangguk. Paman, besok paman akan memimpin anak buah Pek Liyong Pang dalam lomba adu ketangkasan bukan? Ya. Tetapi ku lihat paman kurang sehat. Apakah sakit paman belum sembuh? Sudah baik tetapi tenagaku masih belum pulih. Cintek Po menghela nafas, mungkin kali ini Pek Liyong Pang akan menderita kekalahan. Paman, kata Kim Ye Uci, apa sebab paman menderita sakit perut itu? Sepulang dari perjamuan yang diadakan pembesar pasukan Cheng untuk memperkenalkan diri, Maka lalu menderita sakit perut sampai beberapa kali beberapa sinshe yang ku undang, tak dapat menyembuhkan. Mereka mengatakan aku keracunan makan tetapi tak tahu jenis racun apa yang menyerang aku ini. Kim Ye Uci kerutkan dahi. Ia curiga kalau hal itu memang dibuat oleh pembesar Cheng. Ia lalu meminta keterangan apakah Pek Liyong Pang pernah diminta supaya bekerja pada pemerintah Cheng. Ya, pernah, kata Cintek Po, tetapi kami menolak. Kim Ye Uci mengangguk. Dia makin percaya kalau peristiwa sakitnya Ketua Pek Liyong Pang IU memang dibuat oleh pihak lawan. Apalagi kabarnya pihak He Klyong Pang telah mendapat tambahan beberapa jago silat yang lihai. Aku makin berkecil hati. Demi menyelamatkan jiwa anak buahku sebenarnya aku sudah menarik diri tak mau ikut dalam perlombaan itu tetapi tidak diidahkan oleh Tihu. Kalau berani tidak ikut, berarti tak mau merayakan hari kemenangan kerajaan Cheng. Dan itu berarti menentang. Pek Liyong Pang akan dibubarkan dan semua anak buahnya akan ditangkap. Kim Ye Uci mengangguk. Berapa banyak anak buah paman yang akan ikut dalam permainan Liang Liyong nanti tanyanya. 20 orang anak muda yang bertenaga kuat dan telah mendapat didikan ilmu silat. Apakah paman mengidinkan kalau aku memeriksa mereka tanya Kim Ye Uci. Cintek Po mempersilahkan. Berderet-deret anak buah Pek Liyong Pang tegak berdiri di ruang Lian Butia, ruang tempat berlatih silat. Ketika Kim Ye Uci dengan didampingi Ketua Pek Liyong Pang melakukan pemeriksaan. Apakah saudara dua sekalian bersedia untuk ikut serta dalam Liang Liyong kita besok malam tanya Kim Ye Uci. Mereka serempak menyatakan sedia. Apa saja yang saudara dua lakukan dalam persiapan besok malam itu. Kami berlatih ilmu silat dan tata barisan Liang Liyong. Baik, ku minta saudara dua mempertunjukkan gerak barisan yang saudara latih itu, kata Kim Ye Uci. 20 anak muda segera maju dan bergerak dua memainkan tangan dan tata langkah seperti orang bermain Liang Liyong. Sung Liyong Cheng Chu seru Kim Ye Uci, tetapi masih kurang rapi dan kokoh. Sung Liyong Cheng Chu artinya sepasang naga rebut mustika. Sekalian anak buah Pek Liyong Pang terkejut ketika Kim Ye Uci dapat mengucapkan gerak barisan Liang Liyong itu. Lebih terkejut pula ketika anak muda tetamu mereka itu dapat memberi kritik yang tajam. Coba, seranglah aku, seru Kim Ye Uci. Kedua puluh anak buah Pek Liyong Pang segera bergerak dalam gaya seperti memainkan Liang Liyong untuk menyerang Kim Ye Uci. Tetapi dengan bergerak maju mundur dan ke kanan kiri, serangan mereka dapat dihindari Kim Ye Uci. Dan pada satu saat, sekali kaki Kim Ye Uci berputar maka susul menyusul, kedua puluh anak muda itu pun terpelanting jatuh. Kaki mereka disapu oleh gerak kaki Kim Ye Uci. Luar biasa, Kim Si Ye Uci ketua Pek Liyong Pang berseru memuji, tata barisan itu tahun yang lalu dapat mengalahkan semua lawan. Ternyata begitu mudah dapat Kim Si Ye Uci berubuhkan. Kim Ye Uci hanya tersenyum, apabila pamantak keberatan, akan kulatih mereka dengan sebuah tata barisan baru. Bagus Kim Si Ye Uci. Sudah tentu aku sangat berterima kasih sekali atas bantuan Xiao Hiap, seru ketua Pek Liyong Pang. Kim Ye Uci lalu mengajarkan mereka sebuah tata barisan permainan Liang Liyong. Dengan tekun dan penuh perhatian kedua puluh anak buah Pek Liyong Pang itu berlatih sampai sehari penuh. Gerak barisan Liang Liyong ini disebut Boan Liyong Kensan atau naga melingkar memapas gunung, kata Kim Ye Uci. Jika kalian berlatih dengan sungguh dua, lawan tentu tak dapat lolos dari kepungan kalian. Setelah selesai memberi pelajaran dan petunjuk, Kim Ye Uci masuk ke dalam ruangan untuk makan siang. Dalam kesempatan beromong-omong, Kim Ye Uci bertanya apakah Cintek Po kenal dengan Hon Gun Liyong. Sudah tentu kenal, Xiao Hiap, kata ketua perkumpulan Pek Liyong Pang itu, kami banyak berhutang budi kepada Han Wan Gwe. Eh, tahukah paman di mana dia ditahan saat ini kabarnya dalam penjara di bawah tanah, terletak di belakang markas pasukan Ceng. Sukar sekali untuk menerobos pertahanan mereka. Dimanakah permainan Liyan Liyong akan diadakan besok malam? Di halaman markas pasukan Ceng, apakah Panglima Taras akan hadir? Kabarnya begitu. Tihu juga akan berada di markas mereka. Bagus. Xiao Hiap, sudah terlanjur Xiao Hiap memberi bantuan kepada kami maka maaf kalau kami hendak mengajukan permohonan lagi. Apa? Karena tenagaku masih belum pulih, apabila Xiao Hiap tak keberatan, ku mohon Engka suka mengepalai rombongan anak buah kami. Tanda petik. Kim Ye Uci termenung liam. Ah, maaf, Xiao Hiap. Ini hanya apabila Xiao Hiap tidak repot. Aku tak berani memaksa. Bukan begitu, Paman, kata Kim Ye Uci. Memang aku ingin membantu begitu. Tetapi. Tetapi bagaimana? Baiklah, cepat. Kim Ye Uci berkata, aku yang pegang ekor saja. Tak perlu pegang kepala. Sebenarnya Kim Ye Uci mempunyai rencana untuk menghancurkan Taras. Tetapi ia khawatir akibatnya akan mencelakai Pek Liyong Pang. Akhirnya ia merobah rencana. Demikian setelah tercapai kata sepakat, Kim Ye Uci lalu pamit dan menuju ke markas pasukan Cheng di pusat kota Taigoan. Tampak di halaman gedung markas itu telah disiapkan panggung yang yang sekelilingnya dihias dengan warna-warni panji dan bendera. Juga gedung markas pasukan Cheng telah dihias begitu indah dan mewah. Kim Ye Uci berusaha untuk menyelidiki letak penjara di bawah tanah, tetapi tak berhasil. Terpaksa pada sore itu dia berkunjung ke rumah makan milik Liang Beng San ketika diajak masuk ke gedung kediaman pemilik rurnah makan itu. Kim Ye Uci terkejut karena di situ sudah menunggu dua orang lelaki. Liang Beng San memperkenalkan kedua orang itu kepada Kim Ye Uci. Lelaki setengah tua yang berwajah bersih dan tumbuh tahilalat pada pipi kirinya, bernama Tanku Hau bergelar. Patlui Pit Shou Chai atau sastrawan Pit Delapan Geledek. Orangnya ramah, penuh senyum. Yang satu, juga setengah tua, tangan kirinya buntung. Bernama Gin Leng, gelar Toan Pit Kuit Su atau tangan buntung si setan giok. Wajah keren, jenggot dan kumis memanjang, tubuh kurus. Ah, sungguh berunung sekali aku dapat bertemu dengan putra Kim Tian Chong Tai Hiap, serupat Luipi Tanku Hau. Ah, janganlah Ciam Pua merendah. Aku hanya seorang muda. Jauh sekali bedanya apabila dibanding dengan Sian Hau, mendiang ayah, Kim Ye Uci merendah diri. Ah, harap Kim Sutit jangan merendah diri, sastrawan Tanku Hau tertawa, Liang Heng tadi telah menceritakan tentang kesaktian tenaga dalam Sutit. Ya, memang kita yang tua ini harus rela menyerahkan peranan kepada angkatan muda. Sebenarnya, aku sudah ingin mengasingkan diri di gunung tetapi Liang Heng memanggilku. Apalagi Kim Sutit adalah putra dari mendiang Kim Tian Chong yang kukagumi, sudah tentu aku harus membantu. Benar, memang demikian, kata Gan Leng Pula. Seperti diriku seorang tua yang berlengan buntung ini sebenarnya sudah tak banyak gunanya lagi. Tetapi karena permintaan Liang Heng aku pun terpaksa nongol lagi. Ah, harap Lopeh jangan mengatakan begitu. Tiada manusia yang tak berguna. Masing dua mempunyai kegunaan. Apalagi dalam soal perjuangan. Semua tenaga patriot sangat dibutuhkan, kata Kim Ye Uci. Demikian setelah pembicaraan secara basa-basi selesai, mereka lalu merundingkan Kero untuk menyerbu penjara. Atas pertanyaan kedua jago tua itu, Kim Ye Uci menerangkan, sebenarnya aku mempunyai rencana begini. Aku akan ikut dalam rombong Liang Liong Pek Liong Pang. Dalam kesempatan yang baik, aku akan menabur Pang Lima Taras dengan senjata rahasia. Ah, tiba dua kedua jago itu mendesah. Harap paman berdua jangan salah mengerti. Cepat Kim Ye Uci menjelaskan, bukan aku gemar menggunakan senjata rahasia. Selama ini aku tak pernah menggunakan senjata gelap. Ini bukan laku seorang pendekar. Tetapi dalam keadaan seperti saat ini, apa boleh buat? Sekalipun begitu, aku hanya sekekar melukai sedikit dan takkan membunuhnya. Ah, jangan salah mengerti Kim Siautit, kata Tanku Hao, aku bukan tak menyetujui engkau menggunakan senjata rahasia. Terhadap musuh kita orang Boan jangan diberi ampun lagi. Benar, seru Gan Leng menambahkan, salah satu keganasan mereka inilah. Ia menunjukkan lengan kirinya yang buntung, maka segala kerboleh engkau gunakan untuk menghancurkan mereka. Kim Ye Uci mengucap terima kasih. Kemudian ia menjelaskan rencananya lebih lanjut, setelah mengacau suasana di tempat perayaan, aku akan menyelunduk masuk ke dalam markas dan mencari penjara itu. Ah, berbahaya serul yang bengsan ya, kata Kim Ye Uci, tetapi pada saat itu aku akan menyaru sebagai seorang prajurit Cheng. Kebetulan waktu aku datang ke gedung kediaman Hon Cierk Pua, aku diserang oleh sekawan prajurit dan berhasil menewaskan mereka. Pakaian mereka ku lucuti. Pakaian itu akan kugunakan dalam rencana masuk ke markas musuh nanti. Bagus, Siautit, seru Tanku Hao, jika demikian aku bersama Gan Heng akan membantumu untuk mengadakan kekacauan dalam markas musuh. Di beberapa tempat dalam gedung markas itu akan kubakar agar prajurit dua bingung menolong api. Dengan demikian dapat membantu engkau agar leluasa masuk ke dalam penjara. Tempi tidakkah sangat berbahaya untuk menolong Hon Wan GWM melarikan diri itu serul yang bengsan, dia dalam keadaan terluka. Dan pasukan Cheng tentu akan melakukan pengejaran. Apakah hal itu tidak menyulitkan Sio Hiap? Terima kasih Paman, kata Kim Ye Uci dalam hal itu aku sudah mempunyai rencana. Untuk sementara waktu Hon Pahu akan kami sembunyikan di sebuah tempat yang sangat rahasia. Bagus, Siautit, kali ini kita tak boleh gagal seru Gan Lang. Ah, Kim Ye Uci menghela nafas. Mengapa? Jika dalam perjuangan ini aku harus berkorban jiwa, itu sudah selayaknya karena memang begitulah resiko seorang pejuang. Tetapi aku khawatir, huru hara itu akan menimbulkan akibat amat luas. Akibat bagaimana yang engkau maksudkan. Tentulah pemerintah Cheng akan marah mengadakan pembersihan besar-besaran kepada penduduk. Tidakkah hal itu berarti kita yang mencelakai para penduduk itu? Ah, hal itu tak perlu diresahkan, Siautit kata Tanku Hao. Dalam masa perang seperti saat ini, memang semua orang menderita. Yang penting kita harus menumpah sumber dari penyebab malapetaka itu. Dan sudah tentu segala perjuangan itu harus meminta pengorbanan. Demikian setelah berunding maka Kim Ye Uci pun segera pamit. Dia menuju ke hutan dan akan masuk ke dalam terowongan yang tembus ke ruang rahasia di bawah tanah dari gedung keluarga Han. Ternyata Han Bi Ing dan In Hang sudah berada di situ dan menunggu kedatangan Kim Ye Uci untuk diajak makan malam. Bagaimana hasil penyelidikan toa kotanya Han Bi Ing Kim Ye Uci menceritakan apa yang telah diruntingkan di rumah makan Liang Beng San. Tetapi dia tak mau menuturkan tentang rencananya dengan perkumpulan Jiang Liyong Pek Liyong Pang. Ia khawatir hal itu akan membuat Han Bi Ing cemas. Dan bagaimana dengan hasil kalian ia balas bertanya. Beres deh, kata In Hang dengan mengangkat bahu, pokoknya, lihat saja, siapa yang akan lebih dulu membebaskan Han Pehu. Loh, apa aku tak boleh tahu bagaimana rencana kalian. Tanda tanya ia memandang Han Bi Ing tetapi aku sudah diikat janji oleh Adi Hang tak boleh mengatakan kepadamu, Kim To Aku. Kami akan mengaturkan suatu kejutan kepadamu besok malam, kata Han Bi Ing Kim Ye Uci geleng dua kepala, kata orang, dekat arang tentu hitam, dekat gincu tentu merah. Ternyata memang betul. Apa makutmu seru In Hang? Tidak apa dua kecuali hanya mengatakan bahwa setiap penyakit itu tentu menular. In Muai sekarang sudah engkau tulari penyakitmu angin-anginan, Kim Ye Uci tertawa. Oh, itu, kata In Hang, memang aku yang melarang Chi Ing mengatakan kepadamu. Aku melihat siapa sih yang lebih dulu dapat menolong Han Pehu. Kim Ye Uci tahu bahwa Han Bi Ing itu cerdik dan teliti. Tentu tak mungkin Nona itu akan menyetujui rencana In Hang apabila rencana itu berbahaya. Maka diapunam saja. Bagaimana kalau kita nanti, baik aku maupun kalian berdua, dapat menolong Han Pehu. Kemanakah kita akan menyembunyikannya, tanya Kim Ye Uci. Lebih baik kita sembunyikan dalam kamar rahasia ini, kata Han Bi Ing benar, seru Kim Ye Uci, kita bawa Han Pehu kemari saja. Mereka tentu akan melakukan pengejaran dan penggeledahan ke seluruh rumah penduduk. Setelah jejak Han Pehu hilang suasana reda, barulah kita pikirkan lagi bagaimana membawanya lari keluar daerah. Demikian setelah mencapai kesepakatan, maka lalu masuk tidur. Keesokan harinya mereka pun segera berangkat. Kim Ye Uci menuju ke markas perkurumpulan Pek Liyong Pang untuk mengadakan latihan yang terakhir. Sedang Han Bi Ing dan In Hong pun pergi sendiri. Karena kedua gadis itu tetap merahasiakan tempat tujuannya, Kim Ye Uci pun tak mau mendesak. Dalam pemeriksaan tentang latihan barisan Song Leong Cheng Chu dari anak buah Pek Liyong Pang, ternyata Kim Ye Uci puas. Dalam waktu dua hari anak buah Pek Liyong Pang telah dapat melakukan gerak barisan itu dengan baik. Demikianlah tak terasa, matahari pun sudah mulai terbenam dan malam pun tiba. Naga dari perkumpulan Pek Liyong Pang itu amat besar dan berat. Sesuai dengan namanya maka naga itu pun dibuat dari kain putih. Setelah semua persiapan selesai maka berangkatlah rombongan perkumpulan Liyong Liyong Pek Liyong Pang menuju ke markas pasukan Cheng. Indah dan meriah sekali rerotan Liyong Liyong itu. Diiringi oleh tambur dan kekencer yang berisik, sepanjang jalan Liyong Liyong itu bermain bagaikan naga yang sedang berjalan. Memang pada malam itu kota Taigoan tengah dalam suasana pesta pora. Semua penduduk berbondong-bondong menuju ke lapangan markas pasukan Cheng untuk menyaksikan acara pertandingan Liyong Liyong yang ramai, walaupun pertandingan itu tiap tahun diadakan, tetapi kali ini penduduk tahu bahwa pertandingan adu Liyong Liyong itu tentu lebih ramai dari tahun dua yang lalu. Mereka mendengar perkumpulan Hek Liyong Pang telah mengundang beberapa jago silat untuk memperkuat barisan mereka. Rupanya Hek Liyong Pang sangat bernafsu sekali untuk menebus kekalahannya pada tahun lalu. Selain itu, kabarnya perkumpulan Liyong Liyong Ceng Liyong Pang juga akan keluar. Perkumpulan itu sudah lima tahun tak muncul. Apabila kali ini mereka berani keluar, tentulah sudah yakin akan kekuatannya. Lapangan di muka markas pasukan Cheng pusat kota Taigoan penuh sesak dengan ribuan manusia.